Hei hei hei, apa kabar para atlet kebanggaan kabupaten? Masih bersemangat untuk mengharumkan tanah air kita? Semoga apa yang selalu kita perjuangkan bisa memajukan negara melebihi Zimbabwe. Halo viewers, bareng Ed Flipper lagi disini. Seperti biasa, Ed Flipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film menegangkan yang berjudul Tape Out tahun 2015. Sebuah film yang bukan sekedar guplak gaplok ga jelas, tapi bisa menjadi inspirasi buat kalian agar tidak mudah menyerah. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang karateka berlevel noob yang berhadapan dengan seorang monster terkuat dari cabang MMA. Bisa dibayangkan juga kan, apa jadinya jika jurus-jurus karate menghadapi teknik kuncian yang bagaikan pelukan kematian. Lalu, seperti apa perjuangan sang karateka ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tau teman-teman kalian. Film ini berawal dari acara kenaikan tingkat dari sebuah klub karate. Terlihat seorang bocah bernama Michael, begitu lihai memainkan sebuah jurus menggunakan tongkat sunggokong. Sementara itu, orang tuanya begitu antusias mengabadikan momen yang membanggakan ini. Saat malam datang, keluarga kecil Michael pun pulang. Namun ketika di perjalanan, mereka dicegat dua orang begal bersenjata. Keadaan itu pun langsung membuat si ibu menyuruh Michael bersembunyi di kursi belakang. Kekacauan pun terjadi ketika si ayah berusaha melindungi si ibu. Akan tetapi, satu begal lainnya menganggap bahwa si ayah melakukan perlawanan. Setelah menembak si ayah, si begal tinggi besar ini pun berniat untuk menghabisi si ibu. Michael pun seolah tak percaya saat si begal membunuh kedua orang tuanya. Ia pun hanya bersembunyi ketika si begal membawa mobil orang tuanya. Di tengah ketakutan, Michael hanya bisa melihat tato yang dimiliki si pembunuh orang tuanya. Dan hingga pada akhirnya, Michael pun terbawa ke tempat sang begal. Setibanya di markasi begal, Michael menyelinap dari mobil dan langsung kabur. Tujuh tahun berlalu, Michael kini sudah akil balik dan menjadi pemuda bangor yang suka bikin onar. Ia pun terlihat panik saat melihat teman kakeknya yang seorang anggota polisi. Singkat cerita, Michael diantara pak polisi ke rumah kakeknya. Ternyata, sepeninggal orang tuanya, Michael tinggal bersama sang kakek. Terlihat si kakek pun sudah bingung karena lagi-lagi Michael membuat keonaran. Tapi karena begitu sayangnya beliau kepada Michael, ia tak pernah memarahi cucu satu-satunya ini. Kena kalah Michael pun tidak sampai di situ. Saat berada di sekolah, Michael yang sok ganteng bagaikan ketua dari perhimpunan berudak bangor. Hingga pada akhirnya, dosanya yang kian menumpuk membuatnya mendapatkan tiket untuk menghadap sang kepala sekolah. Saat berada di ruang kepsek, si kakek rupanya sudah nongkrong di ruangan ini. Kemudian, pak kepsek menyalahkan Michael yang selalu membuat onar. Apalagi Michael tidak melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi keharusan di sekolahnya. Kemudian, pak kepsek menyuruh Michael untuk melakukan pelayanan masyarakat di sebuah dojo. Karena hanya dengan cara itulah, Michael memiliki kesempatan untuk lulus sekolah. Singkat cerita, Michael tiba di dojo yang ternyata milik teman alam arhum ayahnya. Ia pun langsung teringat sewaktu dulu ia pernah berlatih karate. Tak lama kemudian, Michael didatangi sang guru yang bernama Reggie. Dimana pria tersebut adalah teman baik ayahnya sewaktu dulu. Reggie yang sudah mengetahui maksud kedatangan Michael, langsung menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan Michael. Bukan hanya membersihkan ruangan dari tai ayam, Michael pun bertanggung jawab atas peralatan yang ada di dojo ini. Terlihat Michael pun kaget karena ia seolah dianggap babu di tempat ini. Namun karena semua ini adalah keharusan dari sekolahnya, Michael pun pasrah dan menuruti saja. Hari demi hari, Michael akhirnya terbiasa berkegiatan di tempat ini. Hingga suatu ketika, Michael yang masih mengingat dasar-dasar latihan karate, mencoba mengajari seorang bocah di tempat ini. Lalu, Michael melihat seorang wanita cantik yang merupakan keponakan Reggie. Detak jantung Michael pun langsung jedak-jeduk saat melihat benjolan perabotan wanita ini. Tapi tak berlangsung lama, wanita itu pun pergi. Lalu, Reggie menemui Michael yang masih sibuk bersih-bersih. Kemudian, Reggie meminta Michael untuk ikut mengajar bersamanya di tempat ini. Rupanya, Reggie mengetahui bahwa Michael sempat mengajari bocah tadi. Tawaran itu pun langsung diterima Michael. Itung-itung ia mengingat hobinya sewaktu dulu. Ketika malam datang, Michael mengasah kemampuan yang dulu pernah ia pelajari. Tapi tak lama kemudian, ponakan Reggie kembali mendatangi dojo. Lalu, wanita yang bernama Jane ini pun berusaha akrab dengan asisten pamannya ini. Tak sampai di situ, Jenny yang sedang gabut mengajak Michael untuk ajau jing. Ajakan itu pun jelas tak mungkin Michael tolak. Singkat cerita, Jane membawa Michael ke sebuah arena bagi para gladiator MMA. Di tengah keramaian, Michael cuma bisa ngekor kepada Jenny yang sudah biasa ke tempat ini. Setelah mendapatkan karcis, mereka pun langsung menuju arena. Setelah babak pertama selesai, si pemilik acara mengumumkan bahwa tiba saatnya sang juara tak terkalahkan untuk beraksi. Saat melihat tato sang jawara, Michael teringat dengan tato dari si pembunuh orang tuanya. Michael yang seolah tak percaya pun langsung pergi tanpa menghiraukan Jane. Di keesokan harinya, Michael yang dipenuhi amarah mendatangi si pemilik arena yang bernama Low. Kemudian, Michael meminta agar dirinya bisa melawan sejawara yang bernama Dome itu. Terlihat Low pun merasa geli dengan permintaan Michael. Karena Michael yang seorang anak kemarin sore, sekonyong-konyong ingin melawan King Kong. Apalagi Michael belum pernah melakukan pertandingan apapun selain melap karung. Di malam berikutnya, Michael berniat untuk menghabisi saja orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Kemudian, ia mengikuti Dome yang baru selesai melakukan pertandingan. Setibanya di markas Dome, Michael menyiapkan sepucuk pestel untuk menghabisinya. Di tengah keramaian komplotan Dome, Michael menyelinap dan langsung menuju kamar Dome. Ketika Dome terlihat, Michael langsung bersiap untuk melakukan aksinya. Tapi sialnya, kedatangan seorang wanita menggagalkan rencana Michael. Rupanya, ia tak cukup berani untuk menghabisi Dome. Dengan segala perasaannya, Michael pun akhirnya pergi. Di keesokan harinya, Michael menemui Reggie untuk meminta maaf karena sudah beberapa hari ini tidak ke Dojo. Ia pun berniat untuk terus mengajar anak-anak dan meng-upgrade kemampuannya di sini. Tanpa banyak basa-basi, Reggie pun memaafkan dan mengabulkan permintaan Michael. Lalu, Reggie mengajarkan Michael cara memukul yang baik dan benar sesuai standar SNI. Beberapa hari berlalu, Michael pergi ke arena untuk melihat musuh besarnya. Namun tanpa ia sadari, Reggie mengikuti Michael ke tempat ini. Rupanya, Dome semakin hari semakin kuat dan tak terkalahkan. Setelah pertandingan usai, Law mengumumkan bahwa ia akan mengadakan sebuah kompetisi lagi. Dimana kali ini, ia akan menghadiahkan 50 ribu dolar atau setara dengan kerupuk segede kapal Titanic bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Dome. Setelah pertandingan usai, Michael kembali menemui Law dan meminta dirinya dimasukkan ke dalam kompetisi. Melihat kedatangan Michael lagi, Law pun menyuruh sang Herder untuk mengusirnya. Melihat kehebatan Michael, Law pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Akan tetapi, Michael harus bisa memenangkan satu kali pertandingan jalanan yang biasa ia gelar. Mendengar persyaratan tersebut, Michael pun menyetujuinya. Setelah mereka sepakat, Michael pun pergi. Singkat cerita, Michael mendatangi event bagongan yang digelar oleh Law. Saat berada di tempat ini, Michael menyaksikan para jawara-parapatan yang sedang unjuk gigi. Di tengah pertandingan, Law menyuruh Michael untuk segera bersiap. Karena sebentar lagi, adalah giliran Michael bertanding. Singkat waktu, Michael bersiap untuk menghadapi petarung dengan julukan si Batik. Melihat penghormatan sang Karateka, orang-orang pun menertawakan kebiasaan Michael. Dengan satu pukulan, si Batik pun mulus kronis. Pertandingan pun dimenangkan oleh Michael dengan hasil KO. Dan itu berarti, Michael berhak mengikuti kompetisi gedean yang diadakan Law. Sesampainya di rumah, Michael dihubungi Jen yang baru saja berosik mencari tahu siapa Michael sebenarnya. Jen pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa yang sebenarnya dulu dialami oleh Michael. Terlihat Jen pun prihatin dengan nasib tragis yang dialami oleh gebetannya ini. Lalu, Michael pun akhirnya mengungkapkan siapa yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Jen pun akhirnya tahu alasan Michael meninggalkannya tempoh hari. Setelah semuanya terungkap, Michael pun menutup teleponnya. Di keesokan harinya, Michael mendapatkan semprot dari Reggie yang sudah mengetahui alasan Michael berlatih kepadanya. Ia pun tak sudi melatih orang yang hanya hobi non-jok demi segepok duit. Melihat sikap Reggie kepadanya, Michael pun bingung dengan apa yang harus ia katakan. Ia pun memilih pergi daripada menyebutkan alasannya yang ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuanya. Di keesokan harinya, Michael memuluhi panggilan tak kepsek. Rupanya, Michael dinyatakan lulus setelah menjalani pelayanan masyarakat di dojo. Kabar itu pun langsung Michael sampaikan kepada kakeknya. Si kakek pun terlihat senang dengan kabar bahagia ini. Di tengah seriusnya berlatih, Jen menemui si aak Michael. Dimana kali ini, ia akan mempertemukan Michael dengan Reggie. Rupanya, Jen sudah menceritakan semuanya kepada pamannya itu. Ketika bertemu dengan Reggie, Michael mengungkapkan bahwa ia tidak ingin membiarkan kesempatannya untuk membalas dendam. Dan kali ini, Reggie bisa merasakan apa yang sedang dirasakan anak dari temannya itu. Kemudian, Reggie menawarkan diri untuk melatih Michael esok hari. Terlihat Michael pun senang dengan tawaran tersebut. Di keesokan harinya, Michael menjalani pelatihan yang terbilang akan singkat ini. Terlebih karena pertandingan melawan Dom yang tinggal tiga minggu lagi. Untuk melengkapi kemampuan bela dirinya, Reggie menyuruh Michael untuk menemui temannya yang seorang pelatih MMA. Karena dengan cara tersebut, Ia berharap Michael mampu mengimbangi teknik kuncian musuhnya. Singkat cerita, Event Bagongan Championship digelar. Terlihat para petarung dari berbagai kebupaten pun bersiap Untuk berkompetisi menghadapi Dom di final. Tak lama kemudian, Babak penyisihan pun dimulai. Setelah beberapa pertandingan dilakukan, Kini jiliran Michael beraksi. Satu pukulan telak berhasil membuat Michael lanjut ke pertandingan selanjutnya. Setelah tiga kali berhasil menang, Akhirnya Michael akan menghadapi petarung terkuat pujaan para penonton. Kemudian, Lo memberikan mereka kesempatan untuk menyebutkan kesan-kesan sebelum melakukan pertandingan. Dan dengan sombongnya, Dom menghina bela diri karate yang selama ini Michael pelajari. Kerak lu, Berani lu sama gua. Namun ketika Michael giliran bicara, Ia menceritakan alasannya mengikuti pertandingan ini. Keriuhan penonton pun mendadak sunyi karena idola mereka ternyata seorang pembunuh. Terlihat Dom pun seolah tak percaya, Ia bertemu dengan anak dari korban kejahatannya. Setelah sesi curhat-curhatan, Mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan pertandingan. Dan hingga pada akhirnya, Pertarungan puncak pun dimulai. Kalau udah gak kuat, Tepuk lantai seperti biasa ya guys. Dasar badak. Meskipun waktu sudah berakhir, Dom masih saja menyerang Michael. Kemudian, Reggie memberikan pengarahan agar Michael bisa mengontrol emosi Dan jangan asal gaplok gak jelas. Mendengar arahan sang guru, Michael berusaha menurutinya. Lanjut. Lumayan, Michael berhasil membuat kaki Dom kesakitan di akhir ronde. Ayo dede, Semangat dek, Masa kinkong kalah sama bocil. Tapi kali ini, Komplotan Dom berniat untuk membunuh Michael di pertandingan. Mereka pun mengunci kandang tanding, Agar pertandingan berlangsung tanpa gangguan wasit sekalipun. Akan tetapi, Sedikitpun Michael tidak gentar menghadapi pembunuh orang tuanya ini. Terima kasih telah menonton! Amarah yang membara bagaikan bahan bakar Michael menghadapi lawannya. Ketika Dom sudah tak berdaya, Michael menghentikan kebrutalan dalam dirinya. Setelah tepuk lantai terdengar, Michael pun berhasil memenangkan pertandingan. Ternyata, Michael memilih untuk menang sebagai sang petarung sejati dan tidak membunuh seperti perintah emosinya. Para penonton pun terlihat senang dengan perjuangan Michael yang seorang the real fighter. Sementara Dom yang sudah keok, kini terhina oleh kelakuannya sendiri. Dan tentu saja, penjara sudah siap menantinya. Sementara itu, uang 50 ribu dolar plus potongan pajak 2,5% kini menjadi milik Michael. Akan tetapi, Michael memberikan semua uangnya itu untuk Dojo yang telah membuat hidupnya lebih berarti. Karena Michael sudah membalaskan dendamnya, berarti film pun sudah selesai. Ending yang bikin puas, kan? Jelas, karena siapa sangka, kepedihan yang pernah Michael rasakan akhirnya terbalas sudah. Meskipun nyawa tidak dibayar nyawa, tapi Michael mendapatkan kemenangan sejati. Karena tanpa orang sadari, sebenarnya ia berhasil mengalahkan napsu dan amarah dalam dirinya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video edit clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.